Selamat, bagi yang muslim mungkin bisa menjalankan. Setelah mengadakan reses di salah satu kecamatan yang ada di kota Lubuk Linggau, kali ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau melakukan reses ke lingkungan Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Pada reses kali ini didampingi langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Rodi Wijaya, dan dihadiri juga Wakil Ketua Topik Siswanto, dari Komisi Solehah, Sutrisno Amin, Joni, dan anggota Dewan lainnya. Reses ini pun disambut baik oleh seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Lubuk Linggau Timur 2. Berbagai kegiatan pun digelar seperti halnya tanya-jawab dan pertanyaan diberikan oleh perwakilan elemen masyarakat seperti LPM, RT, Lurah, Karang Taruna, Pemangku Adat, dan lain sebagainya. Hasil dari reses ini nantinya akan menjadi pedoman bagi anggota DPRD untuk membawa segala persoalan yang dihadapi masyarakat ke tingkat pembahasan anggota Dewan. Tapi usulan-usulan yang sifatnya non-pembangunan non-fisik tidak masuk ke dalam usulan di sini. Mungkin ada ibu-ibu yang musul atau bapak-bapak Karang Taruna yang musul yang sifatnya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya tolong dimasukkan. Karena kami setiap tahun melihat hasil usulan ini hampir 80-90 persen masalah infrastruktur saja. Bahkan jika termasuk hal yang merupakan prioritas dari pemerintah maka akan secepat mungkin dibahas dalam rapat anggaran untuk tahun berikutnya. Tim Liputan Selampari TV melaporkan.